Tahanan Polsek Bukit Raya Sebelumnya pelaku pernah berurusan dengan Polsek Bukit Raya dengan modus yang sama pada Juni 2024 lalu. Namun pelaku dibebaskan lantaran korban mencabut laporan dengan alasan kemanusiaan. Kapolsek Sukajadi, Kompol Jorminal S. Tanggang mengatakan pelaku menggelapkan sepeda motor milik kenalannya Inisial FR pada 9 Mei 2024 lalu di Jalan Pembangunan Kecamatan Sukajadi. Modus pelaku meminjam motor korban dengan alasan untuk membeli nasi. Namun setelah dipinjamkan, tersangka Ica tidak pernah kembali untuk menyerahkan motor. Setelah dicari oleh korban, ternyata motor miliknya telah digadaikan oleh tersangka kepada orang lain. Akhirnya korban melapor ke Polsek Sukajadi. Usai mendapat laporan, polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan mengumpulkan keterangan dari saksi dan korban. Pelaku akhirnya ditangkap dan dibawa ke Polsek Sukajadi. Pelaku telah menggelapkan sepeda motor teman dekatnya dan digadaikan kepada seorang perempuan Inisial S. Kemudian Ica dan S. menjual motor tersebut kepada seorang penadah Inisial RS senilai 3,5 juta rupiah. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan dan menyelidiki keberadaan penadah sepeda motor tersebut. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Tersangka atas nama Ningsi yang perempuan ini menelpon korban ini yang sedang bekerja di kantornya untuk membelikan nasi, nasi bungkus seperti itu. Nah, jadi setelah itu korban ini datang ke tempat kos secewek ini di Jalan Pembangunan, Kelurahan Kabung Melayu. Nah, pada saat itu si secewek ini pergilah membeli nasi seperti itu. Nah, setelah itu si tersangka atas nama Ningsi ini tidak kembali lagi. Tidak kembali lagi. Kemudian korban mencari berhasil dan beberapa hari kemudian dibuatlah laporan ke prosesulah jadi. Nah, setelah itu kita lakukan penyelidikan secara intensif. Kemudian pada hari tanggal 5 Juli ya, tanggal 5 Juli tahun 2004, kita mengetahui keberadaan pelaku. Nah, kita mengetahui keberadaan pelaku. Kemudian kita lakukan penangkapan dan kita bawa ke kantor proses juga jadi. Nah, dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan bahwa benar dia mengakui bahwa telah menggelapkan sepeda motor teman dekatnya tadi. Yang diakuinya sebagai teman dekat. Terserah baru Roji. Dan awalnya katanya digadaikan sama temannya namanya Sari. Digadaikan 1 juta. Nah, kemudian setelah itu ditebusnya lalu bersama dengan Sari ini dijual motor ini kepada seorang penada perempuan juga. Inisialnya RS ya, RS. Nah, dijualnya senilai 3,5 juta. Nah, setelah itu kita kemudian kita periksa dan saat ini masih dikembangkan kepada penadahnya. Sari kata dari Pencester J 소� langgan. Tendak, Taiwan 2015Г sal waiting. Tendak, Taiwan 2015G salep. Tendak, Taiwan 2015G salep.